PEMBICARA 1 Oke Kita ketemu kembali Pagi Indonesia Selamat malam Kita ketemu kembali di KR53 Protes Jalan Kapten Pertendian Nomor 53 Jombang Malam ini Tanggal Kamis ya Kamis 24 November 2021 Ya Bu Meskipun pendung Sumuk Karena ini masih Empat hari suasana libur Kenapa Tidak cair-cair kepalanya ini Kalau gak siaran ya Jualan kopi Sambil ngesot Yaitu cerita tetangga Tadi ada yang beli kopi Jual kopinya Halo Mas Tidak Koni karung ngesot Kita Terus sekali Tadi itu Oke Jangan terlalu lama-lama Jangan terlalu lama-lama Kalau Gimana Pokoknya Kita harus mulai Yang penting kan kita masih punya sumber daya Ketawa 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 sumber daya Baca dulu Nanti Ditebak Kita akan bicara apa nih Setiap hari Aku mendengar Isak tangis Ibu Dan cerita Ayah menglegar Setiap kali mereka bertengkar Aku bersembunyi Dalam kamar mandi Sambil memeluk Adik yang sedang menangis Ketakutan Kadang Aku mendengar Suara pecahan Benda-benda Cedar Perang Perang Ibu Kelihatan menjerit Gitu Suaranya Kayak suara Broken home Malam ini kita bicara itulah ya Broken home Saya pikir Broken home itu Gendeng bocong Impian rumah Melengkap tenang Mau roboh gitu Ternyata enggak ya Ternyata tidak juga Berbahasa Broken home Seperti rumah Rumah rusak Ternyata bukan Broken home adalah Perselesihan Antara Suami istri Yang sudah tidak Harmonis Dengan suami istri Sudah Unharmonis Nanti ada Anharnya Nanti Karaksi Bukan Anhar Widodo Anharmonis Unharmonis Unharmonis Ya Seperti itu Ya Itu Apa ya Penyebabnya Keluarga Seperti itu Yang Menyebabkan Kita sering Berantem Sama suami Padahal Disitu ada Anak Sama istri Berantem Suami istri Disitu ada Tidak memperhatikan Anaknya juga Ya itu Yang Apa Apa Dewasa Bung ya Kalau dia Sikap Jadi sebenarnya Hubungan rumah tangga Yang Tidak Saling Dewasa Walaupun Banyak Sekali Faktor Bung Ada Faktor Ekonomi Macem-macem Ada Faktor Ketiga Ada Faktor Sudah Tidak Hangat Itu Tapi Kalau Melihat Definisi Definisi Broken Home Itu Sendiri Kalau Dihubungkan Dengan Itu Rata-rata Tidak Menyebutkan Secara Spesifik Mengenai Kondisi Anak Atau Absen Orang Tua Terhadap Anak Itu Banyak Itu Kurang Apa Ya Kurang Lengkap Kalau Membahas Berkenhung Dampak Dampak Terhadap Anak Ya Gitu Kira-kira Si Kalau Lihat Faktor Nyang Begitu Apa Kurang Dewasa Itu Kan Ketubung Katanya Orang Orang Dulu Kan Kini Ya Umur Memang Tambah Tua Tapi Dewasa Belum Tentu Seperti Itu Ada Ya Atau Memang Umurnya Juga Belum Tua Menikah Cinta Cinta Setelah Waduh Setelah Menikah Masih Umur 15 17 Tahun Satu Tahun Punya Anak Dihadapkan Pada Persoalan Benar Benar Nyata Apanya Enggak Pecah Dahi Gitu Yang Sudah Serius Masih Kadang-kadang Pecah Sudah Serius Tidak Tidak Menikah Mudah Itu Apa Bung Ya Apa Tidak Diharus Bagaimana Menikah Mudah Sudah Tidak Boleh Menikah Sudah Peraturannya Misalnya Pelempuan Berapa 21 Tahun Berapa W 21 Tahun Tapi Sudah Ada Peraturan Sudah Sudah Perkawinan Perkawinan Ada Tapi Kita Bilang Soal Ini Kan Ada Soal Bandingannya Ada Muda Gak Siap Itu Kan Sebenarnya Memang Sangat Muda Tapi Banyak Yang Tua Tidak 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 Kurang Suatu Apapun Ekonominya Macem Macem Itu Terus Ini Yang Perempuan Lihat Drako Raja Laki Kerja Banting Tulang Bandingannya Ngegame Yang Laki Ngegame Yang Perempuan Drakor Raja Bukan Drakor Drakor Itu Apa Sih Ampun Ciri 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 Drama Koreabu Masalahnya Saya Tidak Begitu Suka Dengan Ketoran Asia Film Jepang Film Asia Itu Suka Film Barat Damainya Kalau Sudah Begitu Masalahnya Meskipun Meskipun Benar Atau Salah Guyonan Atau Serius Kalau Sering Lihat Film Korea Film Film Asia Memang Dampaknya Seperti Itu Coba Lihat Film Barat Kalau Bicara Soal Cinta Dalam Sekali Kalau Anu Ale Mudah Nangis Iya Pas Lagi Damai Berarti Anaknya Ditinggal Lihat Drakor Sama Game Pas Lagi Geger Suara Pecah Piring Apa Sekiranya Di rumah Suara Brung Timbuk Berung Perangkan Jelas Tapi Banyak Tidak Hanya Di Kota Dan Di Desa Ngubah Brung Dan Ini Kan Ini Musim 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 Pandemic Seperti Ini Musim Jadi Dewasa Itu Satu Situasi Situasi Yang Lain Ekonomi Jadi Orang Bilang Eskalasinya Kalau Lagi Baik Baik Itu Lebih Ringan Tapi Ada Ada Kepala Keluarga Bung Ada Kepala Keluarga Kenapa Persoalan Apa Yang Menjadikan Brung Harus Ekonomi Yang Disoalkan Harus Ini Dan Itu Kan Ada Kepala Keluarga Maksudnya Bijak Yang Disebut Kepala Leader Pemimpin Itu Kan Harus Bijak Meskipun Dalam Berumah Tangga Oh Ya Itu Kalau Negara Dalam Keadaan Baik Baik Jadi Ini Kadang-kadang Saya Berpikir Kalau Kena PHK Kalau Ekonominya Turun Berarti Ada Uang Negara Berbono Untuk Membantu Baik Saya Ini Kadang-kadang Saya Berpikir Begini Loh Kenapa Harus Laki-laki Yang Menjadi Kepala Keluarga Undang-undang Perkawinan Itu Serikali Tidak Adil Kan Doble Soal Soal Struktur Yang Satu Pekerjaan Tentu Dinamisasi Untuk Mengelola Keluarga Kan Bisa Ditata Dengan Jadi Kalau Ekonomi Itu Bagaimana Misalnya Yang Dulu Baik Baik Saksa Setiap Minggu Bisa Selektar Ke Batu Setiap Minggu Tiba-tiba Kena PHK Beli Bedak Keberatan Repet Belanja Sudah Dikurangi Sangat Itu Bung Kalau Dalam Membangun Rumah Tangga Budaya Patriarki Itu Harus Ditanggalkan Masalahnya Kerjaan Mas Satu Aca Itu Repet Betul 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 Ya Iya Mas Topik Ini Enggak Cerita Eskalasinya Kayak Apalagi Kedewasanya Itu Misalnya membuat ini refleksi sejarah masa lalu Terrefleksi kemanusiaan Kita ini punya apa Enggak punya apa-apa Masak Enggak punya duit Enggak bisa senang Begini Untuk membangun keluarga Kita kan punya negara Kalau tidak ada konsultasi Dalam rumah tangga Terus Di depak Di depak Itu kan ada BB4 Apa sih Kata Badan Pelstari Pokoknya Saya ingat Berjalan perkawinan Tapi Mana Kenyataannya Hanya Satu Saya Lihat Mas Ini Ngece Atau Apa Kamu Kok Bilang Kok Seperti Baik-baik Saja Tapi Setelah Bahasanya Kebalik Kemana Pas Awalnya Bahasanya Kita kan Harusnya Belakang Kemana Mereka Saya Bingung Tapi Yang Masih Berjalan Di gereja Gereja Katolik Terutama Ada Istilahnya Wemi Apa Itu Merit Ekonter Konsultasi Keluarga Belum Menikah Juga Lama Mereka Menikah Ramah Konsultasinya Setelah Menikah Masih Masih Konsultasi Bagaimana Kondisi Keluarga Bagaimana Hubungan Intimu Kan Ditanya Begitu Negara Ada Badanya Badanya Ada Di Depak Sekarang Ketuanya Umar Umar Yang Imam Istikhlali Tentu Awan Terus Dimana Di Desa Banyak Istri Menjerit Itu Banyak Ditinggal Suami Orang Pergi Sangat Banyak Bapak 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 Banyak Di Kota Kota Banyak Juga Di Tempat Minum Kopi Broken Home Di Mana Cerita Tentang Broken Home Dan Apa Gejala Umum Yang Sepertinya Baik Baik Saja Tapi Generasi Berikutnya Agak Terganggu Apalagi Dampaknya Kepada Anak Anak Terutama Ini Mengalami Ketidak Stabil Ketidak Emosional Ada Soal Ketidak Stabilan Emosional Ada Rendah Diri Leluh Performa Akademik Anak Terutama Ada Rendah Diri Ada Bersikap Kayak Bapak Keras Ada Lakunya Agresif Ada Tidak Konsisten Karena Edukasinya Enggak Enggak Kepegang Apa Enggak Enggak Kontinu Begitu Enggak Khasanah Oh Enggak Khasanah Enggak Bukan Khasanah Nur Maksudnya Tapi Khasanah Contoh Tauladhan Enggak Jadi Dia Harus Dia Lapil Pasti Merendah Diri Nur Akademik Macem Macem Barusan Tadi Saya Membaca Itu Bung Ada Anak Anak Komunitas Berpenuh Ada Sebutannya Bad cover Dia Menyebut dirinya Bad cover Permukanya Seperti Baik-baik Saja Dia Membuat Puisi Begini Bung Mereka Bilang Rumah Adalah Tempat Terbaik Untuk Kembali Untuk Pulang Tempat Dimana Hati Kita Berada Tapi Entah Kenapa Rumah Bagiku Tidak Terasa Seperti Rumah Tak Ada Kehangatan Cinta Dari Seorang Ibu Tak Ada Pelukan Kasih Sayang Seorang Ayah Semua Orang Terlihat Bahagia Dari Kisah Hidupnya Masing-masing Sementara Kita Mengurung Diri Di Kamar Lahir Dari Keluarga Yang Tidak Baik Baik Saja Ini Ini Kalau Ada Teram Baik Baik Saja Baik Baik Saja Lumayan Banyak Ya Ya Ketawa Ketiwi Ketiwu Ya Anak Gitu Kan Bapakku Dicucuk Pite Ibu Dicucuk Pite Kan Begitu Kan Itu Ada Kebencian Terhadap Orang Tua Terhadap Orang Dewasa Jadi Mereka Ada Kebencian Dampaknya Cucuk Pite Jangan Sampailah Terjadi Bapak Dan Ibu Yang Ada Di rumah Mas Bapakku Bapakku Sudah Terjadi Yang Belum Terjadi Yang Terjadi Dijaga Biarkan Sinetron Saja Ya Seperti Itu Tetangga Bapakku 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 Kemarin Kita Lihat Juga Hampir Apa Disebut Broken Gum Suaminya Menyoyok Seke Istri Laporan Pandangan Laporan Pandangan Mata Eh Buka Pintu Aja Nggak Kunci Nya Lama Lama Lagi Gitu Salah Beri rokok Kalau Sudah Begini Ini Apa Selain Berdoa Kalau Mas Berdoa Berdoa Kita Lihat Mau Ini Mau Kekerasan Tapi Nggak Berani Negur Nggak Bisa Tetangga Marah Marah Sama Anaknya Persoalannya Nggak Jelas Kalau Kita Mendikati Melerai Kamu Jangan Ikut Contoh Begitukan Kalimat Dalam Konsep Budaya Kita Seperti Itu Cuma Bisa Berdoa Bagaimana Itu Biasanya Bisa Cari Solusinya Gimana Melihat Tetangga Sama Istrinya Dinyonyoi Belum Masih Tutik Tutik Sambil Tapi Rokok Yang Dibuat Kita Pengen Siap 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 Bagaimana 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 Semakin Banyak Kita Lihat Beg Tetap Aja Ini Gak Bisa Ini Dinamik Gitu Semana Ayo Masa Doa Tenggung Tenggung Menjadi Pengkhutbah Cuma Gak Gak Punya Umat Mau Berhutbah Gak Punya Umat Mau Gembala Gak 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 Gimana Menyampaikan Resalah Pada Umat Seluruh Umat K Kita Sedang Ingin Bilang Semakin Romantis Pada Istrinya Semakin Bisa Membaca Persoalan Masyarakat Semakin Tahu Tentang Fakta Itu Tidak Tiba 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 Semakin Tahu Tentang Korupsi Itu Apa Maunya Begitulah Bung Pokoknya Gitu Tapi Sebutannya Bukan Pendakwah Biasanya Berpenuhum Itu Pelarianya Itu Bung Sebut Tadi Perselingkuhan Pihak Pihak Ketiga Tapi Dalam Rumah Tangga Kalau Saya Mendefiniskan Perselingkuhan Itu Bukan Pencarian Pekarian Kepuasan Sek Tapi Pelarian Dorongan Sek Pelarian Karena Di rumah Yang Istri Sama Istri Ini Selingkuh Karena Tertekan Superioritasnya Suami Kalau Suaminya Selingkuh Semena-mena Keluarga Begitu Yang Terjadi Gitu Tapi Tapi Pokoknya Gak Sana Broken Bukan Bukan Broken Home Ya jelas Tetep Rumah banyak sekali kalau saya baca itu apa ya apa termanya itu kok kembalinya ke keimanan oh gitu semua-semua walaupun saya kok kadang masih ada ini ya kok rotok kadon didiknya semua bu apa kita ini anubung makannya tidak dikutuk jadi pedawah semua di semua ke agama-agama itu kalau membasuh broken home kembali ke keimanan ya mungkin memang ada penyelit apa kalau di riset itu ya mungkin yang orang-orang yang beriman ya bisa jadi Bung kalau kembali keimanan yang Islam berajak ke masjid nggak mungkin dimasuk berantem dia Oh ya enggak lagi gimnya lagi sama kita belajar ke gereja nggak mungkin berantem paling baliknya yuk hahaha habis positif ya belakangnya dikit itu lagi eh bagaimana saya menginginkan jangan sampai terjadi Oh ada broken home Iya ini bentuk kegelisahanku kenapa harus beroteknya positif-positif aja belakangnya cinta keimanan itu ya memang membantu Cuma mesti kita cari risetnya lah jangan marik tokoh gereja terus balik terus kekiranya ayo nggak jadi positif tapi 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 kira-kira saya masuk akal lah kalau suami istri terus diajak ke masjid mungkin kekiranya nggak jadi nah tinggal di masjid aja nakal nih saking berimannya tinggal di masjid aja kalau menghindari broken home ini malah parahnya gitu Aduh Hai gimana Bu kita salam sampai lupa ini salam ini salam bu banyak teman-temannya perlu disampaikan ini tadi ada Muhammad Ansori Yuloh bu di Jomba Ansori Yuloh Oh ya Ansori Yuloh Oh yang sore tadi sempat ngopi di kedai Juvia seorang jurnalis jubu jurnalis freelance masih jurnalis freelance ada lagi Bung Kasianto Adira topi di Mojokerto selamat bergabung di kr53 broadcast untuk Mas Kasianto ada Saiful Saiful speedy 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 oh iya Halo Pak Saiful speedy hidup sekarang ya apa seboyanya pun kenapa seboyanya ketika Trisam kemarin saya tanya begitu tri player seboyanya begitu seboyanya tri player kenapa Pak Risa mengakak deh ya hahaha 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 km pasang video kita yang pilih dirinya po raise-najo tapi ceritanya bu tentang kopi gara-gara Solo itudah gara-gara Solo itu apa kota yang maju gara-gara-gara garek pecah dengan mana itu supaya temannya yang namanya Ali supaya mau minum kopi soalnya kopinya sukanya yang harga 2000 ya Pak Saiful sehat ini sudah lancar Pak Saiful ini homenya Terima kasih internetnya juga sudah bisa dibuat siaran-siaran siapa lagi Bu siapa lagi ada lagi nih Bong Gogon selengkisme selamat bergabung di kr-53 teman-teman semuanya yang nge-like follow di fanpage kr-53 Terima kasih terus siapa Jangan lupa lah juga di Youtubenya Oh iya Youtubenya layak di Youtubenya dikandematika begitu Hai gak kirim doa pada teman-teman yang berkenung Oh yang sakitlah harmonis gitu ya Tadi ketawa kamu ketawain Bu Ya kita ini sebenarnya inilah masih juga setuju iman itu menjadi benteng Jangan-jangan ditambah yang terakhir Jangan ditambah benteng terakhir Jangan jadi benteng tetapi ada ruang analisis Bung untuk membaca persoalan itu juga menjadi penting Jadi misalnya tadi itu dewasa itu menjadi sangat krusial apa sih definisi dewasa apa sih kemudian orang itu memaknai perbedaan antara hubungan laki-laki perempuan itu untuk bisa benar-benar saling menghargai termanya mungkin enggak ada orang sempurna Bung pasti ada konflik mungkin saling belajar ya gitu loh Bung saling belajar atau ya sesak tapi dijaga gitu-gitu lah Bung tapi pada dasarnya akan ada ada ruang-ruang belajar analisis ada ada terma yang harus dikuasai supaya sedikit-sedikit enggak konflik nggak jelas salah satu contoh begini dulu baik-baik saja lah pekerjaannya masih baik masih lancar masih lancar pas kofit tiba-tiba hari-hari udah kacau balau dan dia nggak sadar kalau itu persoalannya karena ekonomi Bung apalagi dulu pekerjaan baik-baik bagiannya purchasing bisa nambah-nambah pembelian kalau kemarin masih datang masih ceritanya ini matanya apa sekarang udah udah berbinar-binar kerjaan baik-baik kita Bung Pan Ami ya masa pandemik dapat jabatan itu luar biasa tambah harmonis-biasi tambah harmonis tetap harus harmonis terus itu Oh iya tapi kalau tipikalnya akan dia akan tambah harmonis karena pokoknya jangan cerita soal cewek di siam hai 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 nanti saya boleh ke sini ya gitu loh iya orang suami menghormati istri itu penting lah ya Oh ya bukan tipikal suami takut istri beda tipikal suami menghormati istri apa suami menghormati istri itu bukan STM SMTI Oh ya suami menghormati istri jadi koordinator tapi saya enggak jadi anggota ayahnya hahaha enggak layak saya enggak memenuhi persyaratan hehehe sepertinya gitu oke dimarahin Bu suruh habisin Bu nah contohnya itu Bu oh hai 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 wisi katika tambah hormonis pasti tambah ini tambah energi Bu gitu ya gitu ya ingat jangan broken home Oke penting ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai i Terima kasih.